Jadi kalau ada ide dari teman-teman silahkan teman-teman komentar di kolom komentar teman-teman ya Halo semuanya Sobat Bengkel ketemu lagi dengan saya Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan coba review untuk pekerjaan baknya teman-teman ya Jadi ini sementara lagi proses finishing teman-teman Oke teman-teman Ini proses pekerjaan baknya sementara kita finishing teman-teman Ini kita baru gosok-gosok kita amplas teman-teman ya Untuk apa untuk listnya untuk ini belum kita pasang karena belum kita gosok semua Jadi kalau yang belum digosok seperti di atas teman-teman Masih terlihat apa tagarnya Kalau yang di bawah ini sudah digosok Sudah di amplas Jadi terlihat rapi halus Supaya nanti kalau kita cat bisa maksimal untuk pengetahannya juga bisa jadi bagus teman-teman ya Kalau yang sebelah kiri tadi sudah Sudah digosok semua teman-teman Ini tinggal yang atas ini yang belum Jadi ada perbedaannya teman-teman ya Ya sebentar saya akan kasih lihat untuk Untuk gambar pintunya teman-teman ya Dari sebelah kiri Kalau yang kiri ini sudah kita gosok semua teman-teman Jadi terlihat bersih Tinggal kita lap-lap dulu nanti sebelum di cat Di cat dasar dulu Nanti kalau sudah selesai penggosokannya baru kita pasang listnya Nah ini gambarnya teman-teman Ini pintunya belum digosok ini Ini permintaannya minta dibikinkan Pintu bergambar laba-laba teman-teman ya Ini sudah yang kedua kali untuk unit dump saya Ada permintaan gambarnya Pintunya dibuat Apa Dibikin motif Jadi Nanti diatur untuk pengecetannya mungkin dibuat beda warnanya teman-teman Jadi sementara yang dalam juga belum kita gerinda Untuk kunciannya Jadi untuk pengelasannya sudah selesai semua teman-teman Tinggal proses finishing untuk kita gerinda-gerinda Nanti kita poksi Baru kita Lakukan pengecetan Ini yang Apa Video yang sebelumnya saya sudah Upload teman-teman ya Waktu masih Pengerjaan sebelum pengelasan Jadi untuk bentuk safety-nya kita buat seperti ini aja teman-teman Buat biasa Karena unitnya ini di blok di hutan Jadi kita buat belipat Tidak terlalu rapat juga Nanti ini kita bisa lipat Kita ikat Untuk tangganya pun tidak terlalu ke bawah teman-teman ya Karena sering amblas Untuk muat Di medan yang berat Oke teman-teman Nah ini tampilannya Ya ini proses Pemasangan list-listnya Jadi untuk pasang list-listnya itu kita Berguna buat nutup Sambungan plat Nah sambungan plat yang di atas Ini ada sambungan Sama yang di bawah ini Jadi kalau dari samping Tidak terlihat sambungan platnya Tidak tutup Pakai list pipa kotak Set aqui Set dukungan Sampungan set Makasang Tidak Tutup Hai proses pasang lisnya yang flaksenya ini juga sudah kita gosok jadi setelah ini kita proses untuk pengecetan kita untuk cedasar kita foksi dulu teman-teman kita tapi cuacanya sepertinya tidak mendukung ini agak mendung-mendung kita mudah-mudahan panas hari ini jadi bisa kita untuk kecet Oke temen-temen sementara itu dulu videonya nanti kita review lagi waktu sudah pengecetan Oh ya temen-temen ada yang lupa ini belum ada referensi untuk warnanya pintu ini temen-temen dibikin dua warna jadi kalau ada ide dari teman-teman silahkan teman-teman komentar di kolom komentar temen-temen ya sepatu ada ide bagus untuk warna catnya yang khusus di pintu belakang jadi nanti kita bisa aplikasikan oke temen-temen saya kira cukup dulu videonya sampai disini dulu sampai ketemu di video saya berikutnya setelah nanti sudah di chat kita sudah pasang semua kita review lagi temen-temen ya Oke temen-temen sampai ketemu salam cerdas kreatif sukses selamat menikmati